Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel aku, Safira Helena Di video kali ini akhirnya aku membuat Dan aku bener-bener keracun Sama review-review banyak orang Mengenai produk ini Yes, as you can see from the title Aku review produknya Pixi Ini 3 variannya Pixi Yang make it glow I'm so excited Ini hasilnya aku dapetin dari Produknya Pixi Cuman ditambah blush on doang Sama lipstick pastinya Pokoknya complexionnya aku full Pake si Pixi ini Buat kalian yang penasaran, gimana sih review dari aku Apakah review aku sama kayak orang-orang yang Mencintai dia Just keep on watching Halo Ini udah Cukup malam Karena aku excited Satis banget buat cobain Si produk ini Yang udah lumayan banyak yang minta Akhirnya aku teracun Untuk membeli Rangkaiannya Si Pixi Make it glow Yes Ini akhirnya aku Keracunan sama kalian Beli Pixi Make it glow Padahal kayak awalnya Menurut aku biasa aja Waktu menunjukkan Pukul 23 15 Dan disini aku kayak mau First impression sama review sedikit aja Gak pake wear test Karena ini udah malem banget As you guys know Langsung aja lah ya Aku juga udah gak sabar Jadi kita langsung lihat videonya So pertama-tama ini muka aku bare face Cuman tadi bekas-bekas alis Sama lip tint First thing first Aku mau coba Si Pixi Make it glow beauty skin primer Kalian bisa lihat kemasannya Ya Cantik banget Ini kayak hollow Tapi kayak agak Rose gold Topping gak rose gold banget sih Terus disini tulisannya Ada coverage-nya 1 dari 5 Si coverage-nya Dan glow finish-nya 4 dari 5 Ini ada shadenya Namanya Dalamnya kayak gini Isinya itu adalah 25 mili Jadi buat kalian yang gak suka pake Sunscreen atau SPF Kayaknya cocok banget Karena ini udah ada SPF ya Ini warnanya Kayak ada warna kulitnya Terus dia gak begitu kental Dan gak begitu cahaya juga Dia baunya kayak lotion gitu Dia ada warnanya Kalian bisa lihat Dia kayak lebih Mencerahkan Tuh ya kan Kalian bisa lihat Ini mencerahkan gitu Setelah penggunaan Si primer ya Dia agak take-nya Agak lengket gitu Cuman Gak begitu lengket banget Terus dia naikin Ton warna kulit aku Untuk coverage-nya Dia sedikit banget Cuman dia Disini ya kan Aku ada bekas-bekas derawa tuh Udah lumayan banget sih Menurut aku Terus bikin glowing-nya Ya So-so aja sih Ini gak terlalu bikin glowing Menurut aku Kalau buat nutup pori-porinya Gak begitu sih Cuman dia nyamarin sedikit banget Pori-pori aku Tapi dia gak Gak nutup banget gitu sih Karena gak silicon base Menurut aku dia Selanjutnya Aku bakal pake Ini yang didewa-dewakan Semua orang Setelah mereview Pixi ini adalah Pixi Make It Glow Jewey Cushion Yang aku pake di shade Nomor 201 Neutral beige Claimnya dia itu Coverage-nya 4 dari 5 Terus juga Glow finish-nya 5 dari 5 Packaging-nya Oh my god Dia tuh kayak Enak gitu Tapi emang agak Kayak Apa sih Plastik sih Maksudnya bukan yang kaca Gimana-gimana gitu Ini plastik Cuman kayak Pinter aja dia Milih warna Dan milih kayak Tuh Jadi bagus banget kan Dibuka Kacanya masih disegel Jadi yaudah Terus ini sponsnya Sponsnya halus juga sih Gak yang kasar Atau kayak keras gitu Sebetulnya masuk sih warnanya Gak terlalu Keputihan banget Kita coba setengah muka dulu Pake si puffnya Spons bawaannya ya Ini kalian bisa liat Banyak banget bekas jerawatnya Terus aku bakal pakein Nih warnanya Boop shakalaka Boop shakalaka Wow That coverage Aduh Coverage-nya emang Yang orang-orang bilang sih Oh warnanya masuk banget ya Ternyata Alhamdulillahnya Wow 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 Before Kalian bisa liat Maaf ya rambut-rambutnya Banyak karena Bicin Before After Wow 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 Ini coverage-nya oke banget Eh asli deh Nah ini gak bohong Coverage-nya oke Dengan warnanya tuh yang pas banget Jadi kayak Gak palsu gitu loh Asa ini Bagus banget tuh Oh my god Oh Buat sebelahnya lagi Aku mau pake Sponge Atau kayak beauty blender gitu Biar Mau liat gitu Wow Kebanyakan ngambilnya Apakah dia Cafe C Lebih oke Atau lebih Biasa aja Kalo pake sponge Ini pake sponge Dan ini pake Puffnya Honestly aku lebih suka yang pake Sponge ya Karena lebih natural gitu kan Selanjutnya adalah Ini adalah Pixi Make It Glow Silky Powder Cake yang Nomor 101 Light Beige Kenapa aku pilih ini Karena aku takutnya Si cushionnya itu Kegelapan Tapi ternyata pas Dan ini kayaknya pecah nih Ini aku first impression Wow Ternyata gak pecah Warnanya emang sedikit keterangan sih Aku mau coba pake sponge Buat di under eye-nya Tapi ini Packagingnya sebenarnya sama Cuma ini Lebih keliatan Lebih plastik sih Lebih murah gitu Wow Kalian bisa lihat Coverage-nya Under eye aku Coverage-nya oke Tapi glow-nya tetap masih ada Jadi kayak gak menghilangkan glow-nya gitu loh Selebihnya Aku bakal set Pake brush aja Tapi dia powdery sih nih Terus keliatan Kalo di tepuk-tepuk Memang keliatan lebih murah sih Ini hasilnya So aku bakal nyampein review aku Ini hasil makeupnya Karena aku cuma nambahin blush on sedikit Itu blush onnya ada shimmernya Aku gak nambahin apa-apa lagi Terus sama eyeliner Karena aku males pake bulu mata palsu Ini udah jam 12 malem Jadi kita akan bahas satu-satu Pertama dari primernya Primernya aku suka Karena aku sekarang lagi gak begitu suka yang Silikon base Atau yang Silikon banget Ngisi pori-pori banget Tapi si primer ini tuh Di aku cukup nyamarin pori Cuman gak Gak nyamarin kayak silikon banget ya Kayak Dia cukup lah Terus bentuknya lotion Dia bisa Even your Even your skin tone Jadi kayak lebih mencerahkan sedikit Di aku sih gitu Terus primernya Glownya itu Menurut aku ya Ya glowing Cuman gak yang ekstrim banget Tapi tetep bikin glowing Terus melembabkan juga Gitu Cuman minusnya Kalo misalnya kalian pake primer ini kebanyakan Itu tuh kayak Kalian pake lotion Terus dia numpuk gitu loh Jadi saran aku Pakainya secukupnya aja Sedikit aja Selanjutnya adalah Pixi Make It Glow Jewy Cushion Dia bentuknya tuh compact banget Terus juga firm Jadi kayak Kalo misalnya di bawah-bawah Juga kecil Gak makan tempat Terus Dia kan claim-nya itu Claim-nya Tadi aku baca Claim-nya dia Claim-nya itu 4 dari 5 Ma Which is Menurut aku bener banget Karena kalian sekali tag Itu bener-bener coverage-nya oke banget Dan alhamdulillahnya Warna neutral beige Di aku tuh cocok banget Pas banget warnanya Jadi kayak gak terlalu terang Jadi buat nutupin Pain imperfection Itu bagus banget Aku suka banget Bedtime ini bukan blank Ini kayak bayangan kerudung Jadi kalo kalian banyak yang komen Blank Ya foundation-nya tuh Bayangan kerudung Ini glowing banget Tapi dia gak yang Cepet geser gitu loh Kalo misalnya kalian punya Cushion yang Apa namanya Glowing kan Rata-rata cepet ngegeser kan Jadi misalnya disini Diblend terus ilang Terus ilang Ini tuh gak Menurut aku Terus juga Undertone-nya dia tuh Bagus banget Undertone-nya dia tuh Kuning Jadi walaupun Terlalu cerah Kalian tuh gak akan Gak usah takut gitu loh Yang atas itu Cushion-nya Pixie Yang bawah tuh Cushion Korea Padahal Yang Cushion Korea Itu aku ambilnya Shade paling gelap Yang si Pixie ini Bener-bener kayak Apa namanya Kalo misalnya kalian Terlalu terang Terus dipakein bronzer Itu udah bagus banget Karena undertone-nya sama Gitu loh tuh Untuk ketahanannya Untuk Oil control-nya Aku belum coba Nanti aku bakal bikin Video terpisah Mengenai aku pake Tiga-tiganya produk itu Dalam seharian Untuk bedaknya Namanya Pixie Make It Glow Silky Powdery Cake Kalo diliat Warnanya tuh Terlalu terang banget Tapi di kulit aku Dia bagus Coverage-nya oke aja Gak full coverage juga Ketahanannya juga Aku belum tau Tapi dia juga Gak terlalu matte Menurut aku Agak velvet Satin-satin gitu Terus dia juga Butirannya halus Gitu loh Kayak Dan dia Aku sih bikin Flawless gitu ya Gak terlalu Dempul Kayak Bedak banget Gitu loh Cuman yang aku Kurang Suka adalah Packagingnya Dia tuh kayak plastik banget Kayak yang Ya what you expect Dengan harga segitu Jauh ini bener-bener Belum mengecewakan aku Apalagi si cushionnya Yang warnanya sama banget Aku jarang banget Nemuin yang Warnanya sama Kayak kulit aku Sama si primerin sih Karena beberapa Aku nemuin tuh Primer yang lagi baru keluar Itu Base-nya itu silikon Tapi yang ini Dia berani mengeluarkan Untuk Primer yang bikin glowing So aku bakal cobain Si Tiga produk kayak ini Buat di review Ketahanannya Seperti itu So terima kasih ya Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like Kalau kalian suka sama video ini Terus juga subscribe ya Ke channel aku Dan follow semua Social media yang aku punya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye